Halo assalamualaikum kembak to mama ciriwis channel hai kawan youtube ku bagaimana puasa kalian masih tetap lanjut bukan nah kali ini mama ciriwis membuat menu buka puasa yang paling enak sekali ya jadi makanan tradisional indonesia terpopuler ini ya 3 bungkus tempe kemarin itu membelinya agak banyak ya jadi tidak apa-apa semuanya akan mama ciriwis iris jadi satu tempe ini dibilang menjadi 2 bagian seperti ini ya jadi kalau pas musim puasa seperti ini pada bulan puasa tidak apa-apa membuat 3 seperti ini kita goreng semuanya nanti dimasak semuanya setelah itu bisa disisihkan tidak harus langsung habis ya lalu tempenya diiris kecil-kecil seperti ini kecil dan tipis ya jadi biar kering nanti tempenya jadi ini tempe kering enak sekali ya buat lauk makan menggunakan sayur bobor enak menggunakan sambal juga enak ya kemudian sisihkan iris semua tempe sampai selesai ini ya tempe yang sudah diiris semuanya udah siap ya semuanya diiris kecil-kecil tipis seperti ini kemudian ini ada kacang tanah kira-kira 100 gram ada kecap ada chicken powder lalu bumbu yang dipergunakan disini ada cabai merah jahe bawang putih dan bawang merah lalu ada lagi nanti kemiri ya kemudian siapkan disini minyak panas jadi menggoreng tempe harus menggunakan minyak yang benar-benar panas ya supaya cepet mateng dan usahakan menggunakan sedikit banyak minyaknya maksudnya itu jangan terlalu sedikit gitu loh jadi tempenya itu lebih sedikit dibandingkan minyaknya jadi menggorengnya itu malah tidak meresap minyak tapi kalau menggoreng tempe itu terlalu banyak tempenya dan sedikit minyaknya itu malah meresap ya minyaknya ya disini digoreng sampai kering ya jadi nyantai saja tidak perlu diaduk-aduk terus nah ini ya setelah kering seperti ini lalu angkat tempenya jadi usahakan ya kuning keemasan menggoreng tempenya lalu sisihkan terlebih dahulu goreng kacang tanah menggunakan api sedang jangan sampai gosong ya angkat apabila kacang sudah terlihat berubah warna kulit ya karena kalau menggoreng kacang tanah itu menggunakan api yang besar apalagi ini kacangnya kan besar-besar ya takutnya nanti di dalamnya itu masih mentah tapi luarnya itu udah hitam setelah itu goreng bawang merah bawang putih dan jahe kemudian tambahkan juga disini ada kemiri ya jadi mama ciriwis itu menggoreng bumbunya mentahan seperti ini ya sebelum di blender jadi nanti setelah digoreng itu baru di blender untuk mengurangi pemakaian minyak kawan-kawan ya dan menurut mama ciriwis kalau seperti ini rasanya itu beda ini ya tumis bumbu yang sudah di blender tadi lalu beri sedikit serbu paprika merah jadi paprika merah itu ada yang serbunya ya beri kira-kira sepucuk sendok teh seperti itu kemudian masukkan disini roiko lalu masukkan 1 sendok setengah gula pasir lalu kemudian garam tambahkan 3 lembar daun jeruk lalu gunting kecil-kecil seperti ini lalu tambahkan 3 buah cabai merah gunting-gunting juga ya kalau kalian suka pedas boleh ditambahkan lebih banyak lagi kalau kalian suka menggunakan cuka boleh juga atau asm jawa ya kemudian beri tempenya lalu kacang tanahnya ini warnanya cantik ya kalau kalian suka manisnya itu menggunakan kecap boleh ditambahkan kecap tapi di sini nanti mama ciriwi juga menggunakan sedikit kecap sedikit saus sambal lalu kemudian tambahkan sedikit sekali air ya kemudian disini tambahkan saus sambal kira-kira 1 sendok makan ini biar sedikit ada rasa pedasnya ya karena memang tadi tidak diberi cabai halus hanya diiris-iris jadi dikasih saus sambal biar ada rasa sedikit ada kecutnya seperti itu lalu nanti juga tambahkan kecap manis 1 sendok makan juga ya lalu tambahkan juga disini ada oster sauce atau saus tiram kira-kira 1 sendok makan lalu aduk-aduk kembali ini ya sudah setelah sudah matang masukkan bawang goreng lalu diaduk kembali ya jadi biarkan benar-benar tidak ada kadar airnya jadi kalau disimpan beberapa hari akan tetap kering ya tidak basi seperti itu tambahkan yang tadi kecap ya silahkan mencoba ya ini sangat mudah sekali tidak pakai repot ini dia kreasi dari mama ciriwis orek tempe spesial bulan Ramadan ya jadi tidak menggunakan banyak cabai cukup menggunakan bumbu-bumbu yang sangat-sangat mudah sekali dan sangat simple ya jadi di saat bulan puasa tidak usah terlalu capek-capek terus-terusan ada di dapur ya jadi cukup menggunakan metode-metode yang simple untuk memasak silahkan mencoba ya menu dan tips dari mama ciriwis orak arik tempe enak sekali buat menu sahur ataupun buka puasa terimakasih sudah menonton video mama ciriwis selamat menikmati selamat menikmati